Intro Masih bersama kami di presisi petang Pemirsa untuk mengetahui pantauan arus Lintas sore hari ini, kita segera bergabung Dengan Brigadir Satria, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini Berada di Cikopo, Jawa Barat Selamat sore Brigadir Satria Silahkan dengan laporan Anda Selamat sore pemirsa, pasca berakhirnya Cuti bersama hari raya natal Untuk lalu lintas di Simpang, Cikopo Di tempat saya melaporkan saat ini Secara umum, lalu lintas dalam Keadaan relatif lancar, dimana pada Malam kemarin, menurut pantauan tim kami Di lapangan, sempat menjadi ketersendatan Namun pada sore hari ini, lalu lintas Dalam keadaan cukup normal Untuk lalu lintas di jalur arteri Dari arah Purwakarta Yang akan menuju Ke arah Jomin, ataupun menuju ke arah Jakarta Via arteri Masih dalam keadaan relatif normal Pada sore hari ini Terdapat hambatan, namun hanya Berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang Selepasnya kendaraan dapat Kembali normal Yang perlu Anda antisipasi yaitu Banyaknya truk muatan bareng Dan juga bisa antar kota yang melintas di kawasan ini Agar dapat tetap menjaga jarak aman Kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Sementara untuk lalu lintas dari arah sebaliknya Dari arah Jakarta Via arteri Maupun dari arah Jomin Ataupun jalur pantura Cirebon Yang akan menuju ke arah Sadang Purwakarta Juga dalam keadaan ramai lancar Agar para pengendara dapat tetap menjaga Batas cepatan maksimal kendaraan Anda Mengingat jalanan yang cukup licin Pasca turun hujan pada siang tadi Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang Tocikampek menuju ke arah Sadang Purwakarta Maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jomin Ataupun menuju ke arah Jakarta Via arteri juga dalam keadaan kondusif lancar Pada sore ini Selain itu juga perlu kami informasikan Gerbang tocikampek ini Atau Simpang Cikopo merupakan salah satu gerbang Dimana terdapat posisi yang berada di antara Gerbang tocikatama dan juga gerbang tol kalihurib Sementara untuk puncak arus balik Di gerbang tocikatama sendiri Sudah terjadi pada malam kemarin Menurut data yang kami himpun dari PR Samarga Sepanjang hari kemarin Kendaraan dari arah timur Atau dari arah Jawa Bar Jawa Tengah Yang akan memasuki Jakarta Sebanyak 48.548 kendaraan Dan jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya Angka ini mengalami kenaikan 8% Sedangkan yang keluar Jakarta Menuju ke arah Ruwastol Cipali Atau menuju ke arah timur Sebanyak 37.000 kendaraan Dan jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya Angka ini mengalami penurunan Sebanyak 4% Dan menariknya lagi Untuk puncak arus balik Yang melintasi gerbang tol Kalihurib Terjadi pada malam kemarin Untuk kendaraan yang memasuki gerbang tol Kalihurib Menuju ke arah Jakarta Sebanyak 11.883 kendaraan Jika dibandingkan pada satu hari sebelumnya Ini mengalami peningkatan sebanyak 93% Terkait dari peningkatan volume arus kendaraan Yang memang masih terjadi pada sore hari ini Namun masih terbilang normal Kami himbau kepada anda Para pengendara yang akan berencana Melakukan perjalanan pulang Menuju ke daerah asal Dapat tetap ikuti arah bertugas kami Yang berada di lapangan Dan memang untuk rencana kontraflow Juga masih akan diterapkan Secara situasional pada hari ini Dan kami dari pihak kepolisian Bersama pihak jasa marga Juga bekerjasama Untuk melihat data Visi rasio yang dihitung dari pihak jasa marga Jika visi rasio sudah di atas 0,8 Atau kendaraan berjalan lancar Namun mulai adanya hambatan Lau lintas di beberapa titik Maka anggota kami Akan melakukan kontraflow Dari kilometer 87 Subang Sampai dengan kilometer 47 Karawang Barat Namun hal itu masih bersifat situasional Mengingat lau lintas masih dinilai normal Sepanjang hari ini hingga sore hari ini Maka untuk kontraflow Hingga sore hari ini masih belum diterapkan Namun tidak tetap kemungkinan pada malam hari nanti Masih akan disiapkan oleh anggota kami Yang berada di lapangan Bergantung visi rasio yang dilihat Dari pihak kepolisian bersama pihak jasa marga Selain itu juga untuk rekaya seharusia lintas Di simpang Cikopo ini sendiri Jika lau lintas terjadi ketersendatan Dikarenakan masih banyaknya terkemuatan barang yang melintas Maupun bis antar kota Nantinya untuk kendaraan yang keluar dari gerbang toci kampek Tidak bisa berbelok kanan Atau menuju ke arah Menuju ke arah perwakatan Nantinya akan dibelokkan kiri semua Menuju karjomin dan dapat berputar arah Sekitar kurang lebih 2 km Dari tempat saya melaporkan saat ini Dan untuk informasi selengkapnya Silahkan hubungi call center kami Di 15669 Dan juga melalui SMS center kami Di 91119 Setelah pelanggaran atau percelakaan Keselamatan untuk pemanusiaan Untuk Indonesia lebih tertib Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Selamat beraktifitas Dan salam presisi Kembalikan Anda di studio Terima kasih Berikadir Satria Atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Terima kasih